Hai, Nadiel Sari disini, thanks for clicking this video Sebelumnya mohon maaf temen-temen karena di backgroundku ini temboknya kotor, cere-cretan Oke, kapan hari ada yang tanya nih ke aku tentang videoku yang ini, yang DIY vocal booth ini Mbak itu dimensinya berapa sih, panjang dan lebarnya berapa, kayak gitu Apakah seperti pake helm? Hmm, pake helm Kayak gini dong kalo pake helm How come? Tentu aja enggak, tentu lebih gede dari itu Ini tuh kayak biliknya warnet gitu loh temen-temen, jadi gak sesempit kita pake helm Nanti bakal aku tunjukin ya, pokoknya yang pasti yang aku bikin itu panjangnya 77, lebarnya 55 Jadi 77 x 55, abis ini aku tunjukin gimana cara pakenya juga, bahannya kayak gimana Jadi cara pakenya kayak gini temen-temen Perhatiin ya, ini meja tempat aku recording biasanya, ini mic-nya Tuh mic ku aku bungkus biar gak kena debu, ini lampu LED gitu deh, pokoknya kayak ring light gitu ya, dia fungsinya Mengasih, mengasih, fungsinya ngasih cahaya kalo pas aku recording Terus ada laptopku juga disini, jadi laptop, mic, audio interface, ini kabelnya masih disini sih, artinya dibawah kabelnya Nah, kabelnya dibawah, kursiku disini, ini bisa diangkat kayak gini loh temen-temen Nah, jadi enak banget dia bisa mobile gitu Kelihatan gak sih? Bentar ya Tadam, kayak gini nih temen-temen Mohon maaf berantakan semua ya, bawahnya juga berantakan Jadi, ini vocal bootnya Ini meja, meja ku, terus ini laptopnya disitu, micnya disini, audio interface disini Kabelnya dibawah tentu aja ya kan, kabelnya dibawah Udah deh kayak gini Ini temen-temen dimensinya, seperti yang aku bilang tadi Dia panjangnya 77 cm Lebarnya 55 cm 77, 55 cm Tentu saja temen-temen bisa bikin dengan ukuran yang lebih besar Kalo memang badan temen-temen ini tinggi-gede atau lebih tinggi atau lebih besar daripada aku Biar lebih enak bisa masuknya gitu ya Atau kalo pengen bikin yang lebih kecil mungkin Ya it's okay, terserah temen-temen Kalo memang pengen bikin yang kayak dimasukin muka aja yang gapapa Pokoknya itu bisa, bagaimana caranya bisa mengakomodasi kerjaan kamu gitu Nah ini terus aku bikinnya, ini dari karton lebaran Tau kan karton lebaran yang tebel banget, yang biasanya buat kotak kado Nah itu kayak gitu temen-temen Pokoknya pilih yang paling tebel, terus ini udah paling tebel tapi masih aku tumpuk dua Jadi ini double, double, ini juga karton double Double semua ya temen-temen Ini kenapa luarnya dikasih gini Karena ini untuk menyangga fungsinya temen-temen Kalo gak dikasih ini, dia agak penyok Ya jadi bengkok kesini-kesini gitu Gak enak gitu lah, jadi ini untuk penyangga aja Biar dia kenceng Steady gitu Terus abis itu temen-temen Tadi kan aku bikinnya dari karton nih Nah paling enak sebenernya bikinnya dari triplek Cuman kalo triplek itu kan pertimbangannya kita jadi Butuh effort lebih kan, jadi harus ke tukang dulu Harus ngukur, harus diukur ruangannya juga sama tukang Kayak gitu-gitu Nah kalo temen-temen memang ada ruangan khusus Atau memang pingin bikin yang semi-permanen Kayak gitu ya monggo dari triplek itu Sebenernya juga lebih enak ya Karena ruangannya jadi lebih luas Kita jadi lebih leluasa juga untuk kerja disitu Karena kalo gini realnya temen-temen Aku sendiri ya, ini kan ukurannya pas sebadah aku nih Kursinya ketinggian Harusnya aku pake kursi yang lebih pendek Kalo di ruangan yang aku recording biasanya Kursinya memang lebih pendek Jadi aku pas bisa masuk Jadi ini pas sebadah aku temen-temen Karena jujur aja Segini ini Ngepas banget Kalo orang Jawa bilang tuh ngepress banget Nang badan Jadi kayak aku tuh gak bisa terlalu banyak gerak gitu lah Apalagi pas kita ngedit ya Udah selesai recording Kita ngedit kan butuh tangan yang leluasa gini Gerak-gerak Itu agak susah Karena kalo gerak dikit aja ini bisa roboh gitu Lebih bagus lagi ini kalo Mungkin dilem atau dipaku ke tembok Atau kepojokan ruangan Jadi dia biar steady gitu loh Walaupun kena guncangan, kena sikut Atau kena apa dia gak roboh gitu Coba ya aku masuk ya Nah kalo udah masuk kayak gini temen-temen Jadi pas aku bisa Masuk sebadan aku kayak gini Recording kayak gini Hai 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 football lovers Ketemu lagi di channel Bola Bola Nah kayak gitu Jadi aku bisa masuk sebadan kok Nah ini lebih dekatnya kayak gini temen-temen Jadi pas ya Aku bisa masuk sebadan kan Jadi gak kecil-kecil banget Tapi juga gak terlalu luas Tapi pas gitu loh Di atas meja naruhnya Gitu Udah kayaknya itu aja deh Video kali ini Thanks for watching Posisi ku juga gak enek nih I'll see you next time and Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!